Intro Kau gembala kami, kau pelindung kami, gunung batu keselamatan kami Yang terus selalu bersama dengan kami Come on impact youth Mari deklarasikan iman kepercayaan kita hari ini, come on Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak muda Kristen yang ingin bertumbuh dan harus bertumbuh di dalam Tuhan Kita memerlukan dua hal ini teman-teman semua Kita memerlukan yang namanya tanah hati yang baik dan juga benih yang baik Benih yang baik bicara soal firman Tuhan, kebenaran firman Allah yang ditaburkan dalam kehidupan kita Kita perlu merenungkan firman Tuhan, kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari Kita perlu mendengarkan kotbah-kotbah yang baik, kotbah-kotbah yang sehat Yang membuat kita bisa bertumbuh karena kalau tanah kosong mau didoain gimana pun Mau disiram air gimana pun, mau dikasih pupuk seberapa banyak pun Tidak akan bisa menghasilkan pertumbuhan Tetapi kalau tanah kosong ditaburi benih, maka dia akan bisa menghasilkan pertumbuhan di dalamnya Sama dengan hidup kita orang Kristen, kalau kita punya tanah sebaik apapun Tanah hati kita, tapi kalau nggak pernah ditaburi benih firman Tuhan Nggak akan ada yang tunggu teman-teman semua Sebabnya penting buat kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan Karena benih yang baik itulah yang akan menghasilkan pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita Sya Allah Bimpek Yud Mari sama-sama kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini Kami berdoa biar kuasa roh kudusmu mengurapi kami Supaya kami bisa mengerti isi hatimu pada hari ini Dan apa yang kau ingin nyatakan, nyatakan buat kami Tuhan Supaya hidup kami bertumbuh, berbuah, dan berdampak Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya Amin, 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 amin Teman-teman semua, pertumbuhan adalah hal yang sangat penting dalam hidup orang Kristen Pertumbuhan adalah hal yang tidak terjadi dengan sendirinya Ada harga yang harus dibayar Supaya pertumbuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita Shalom semuanya, saya Ferry Felani Dan saya ingin berbagi hari ini tentang harga dari pertumbuhan Teman-teman semua, saya pernah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan Dari beberapa orang Kristen, termasuk anak-anak muda Kristen Mungkin pertanyaan ini juga seringkali muncul di benak kita Atau pernah muncul di benak kita Pertanyaannya kira-kira seperti ini Kenapa sih saya sebagai orang Kristen harus bertumbuh Emangnya harus ya Kenapa sih kalau saya memangnya Kalau saya sekiranya saya gak bertumbuh itu emangnya kenapa Apakah saya jadi gak masuk sorga begitu kalau gak bertumbuh Atau ada yang berpikir begini Saya nih udah gak macem-macem kak Saya udah gak ngerokok Saya gak mabuk Saya gak pornografi Saya gak pernah berzina Saya baik-baik deh Apakah saya juga harus bertumbuh juga Apakah saya cukup begini aja dan gak perlu bertumbuh Nah mari kita sama-sama buka Alkitab kita untuk kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Teman-teman semua Kolosa pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 Kolosa pasal yang ke-2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 Firman Tuhan bilang begini Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpa dengan syukur Teman-teman semua ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Maka kita sebagai orang Kristen mengalami kelahiran baru Apa sih kelahiran baru? Lahir baru itu artinya baru lahir Artinya orang yang baru lahir atau bayi yang baru lahir baru memperoleh kehidupan Dan di dalam sesuatu yang hidup, makhluk hidup terdapat yang namanya potensi pertumbuhan Begitu juga dengan kita sebagai makhluk rohani atau manusia rohani Ketika kita mengalami kelahiran baru dalam Kristus Di dalam diri kita ada yang namanya potensi pertumbuhan Teman-teman semua makhluk hidup Baik makhluk rohani maupun makhluk jasmani Kita semua bisa bertumbuh karena di dalamnya terdapat potensi pertumbuhan Beda dengan handphone, beda dengan laptop, beda dengan motor atau mobil Benda-benda mati tersebut tidak bisa bertumbuh Karena di dalamnya tidak terdapat potensi pertumbuhan Tetapi lain halnya dengan makhluk hidup Katakan seorang bayi Seorang bayi harus bertumbuh dan bisa bertumbuh Karena di dalamnya terdapat potensi pertumbuhan Ketika seorang manusia, seorang bayi tidak bertumbuh Maka ada yang salah dengan orang tersebut atau dengan bayi tersebut Ketika kita tidak bertumbuh secara rohani Artinya ada yang salah dengan kita Mungkin ada kelainan dengan kita Karena harusnya semua yang hidup pasti bertumbuh dan harus bertumbuh Nah karena itu begini Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita mengalami kelahiran baru Yang artinya baru lahir Maka kita harus menggunakan potensi pertumbuhan kita Untuk kita bisa bertumbuh Untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Untuk mengalami kemajuan Untuk kita bisa lebih mampu mengerjakan hal-hal Yang kita belum bisa atau tidak bisa kerjakan sebelumnya Nah ada ayat lain di firman Tuhan Dalam Markus pasal yang keempat Ayat 31 sampai 32 Markus pasal yang keempat Ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32 Mengatakan hal kerajaan itu Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah Memang biji itu yang paling kecil Daripada segala jenis benih yang ada di bumi Tetapi apabila ia ditaburkan Ia tumbuh dan menjadi lebih besar Perhatikan Ia tumbuh dan menjadi lebih besar Daripada segala sayuran yang lain Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya Nah kita perhatikan disini Bahwa di dalam pertumbuhan Atau kalau ngomongin soal pertumbuhan Tentunya perlu ada tanah yang baik Dan benih yang baik Sebagai orang Kristen Sebagai anak-anak muda Kristen Yang ingin bertumbuh dan harus bertumbuh Di dalam Tuhan Kita memerlukan dua hal ini teman-teman semua Kita memerlukan yang namanya Tanah yang baik Tanah hati yang baik Dan juga benih yang baik Benih yang baik Bicara soal firman Tuhan Kebenaran firman Allah Yang ditaburkan dalam kehidupan kita Kita perlu merenungkan firman Tuhan Kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari Kita perlu mendengarkan kotbah-kotbah yang baik Kotbah-kotbah yang sehat Yang membuat kita bisa bertumbuh Karena begini Kalau tanah kosong Mau didoain gimana pun Mau disiram air gimana pun Mau dikasih pupuk seberapa banyak pun Tidak akan bisa menghasilkan pertumbuhan Tidak akan ada tunas Tidak akan ada pohon ataupun buah Yang tumbuh dari dalam tanah Jadi tanah kosong gak bisa menghasilkan apapun Tetapi kalau tanah kosong ditaburi benih Maka dia akan bisa menghasilkan pertumbuhan di dalamnya Sama dengan hidup kita orang Kristen Kalau kita punya tanah sekali sebaik apapun Tanah hati kita Tapi kalau gak pernah ditaburi benih firman Tuhan Gak akan ada yang tumbuh teman-teman semua Itu sebabnya penting buat kita Gak cuma sekedar belajar Di sekolah, di kampus Dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik Bukan hanya sekedar mengisi Pengertian dan pengetahuan kita Dari tayangan-tayangan Atau dari podcast Dari nonton Youtube dan sebagainya Kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan Karena benih yang baik itulah Yang akan menghasilkan pertumbuhan rohani Dalam kehidupan kita teman-teman semua Bicara soal pertumbuhan rohani Sebenarnya pertumbuhan ini pertumbuhan apa sih? Teman-teman semua Pertumbuhan rohani itu Kalau saya bahasakan secara sederhana Secara simpel Saya ingin mengutip perkataan Atau definisi dari Seorang hamba Tuhan dari Cina Namanya Wotsmeni Wotsmeni pernah bilang begini Bahwa pertumbuhan rohani adalah Bertambahnya sifat-sifat Allah dalam diri kita Dan berkurangnya sifat-sifat manusiawi dalam diri kita Jadi kalau kita bertumbuh secara rohani Artinya sifat-sifat Allah Kesabarannya Tuhan Kerendan hati Kristus Kasihnya Tuhan Hikmatnya Tuhan Itu akan bertumbuh dan bertambah-tambah dalam hidup kita Seiring dengan itu Sifat-sifat manusiawi kita Egoisnya kita Gak sabarannya kita Sombongnya kita Itu akan semakin terkikis Semakin mengecil dalam kehidupan kita Seperti Yohanes 3 ayat yang ke-30 mengatakan apa? Ia harus makin besar Sedangkan aku harus makin kecil Jadi Kristus dan kebenarannya Kristus dan rencananya Kristus dan sifat-sifatnya Harus makin besar di hidup kita Dan aku Segala hal tentang aku Harus makin kecil Itu namanya bertumbuh secara rohani Saya percaya bahwa anak-anak muda diimpeyut Kita semua dipanggil untuk bertumbuh dalam Tuhan Amin Kita harus bertumbuh Karena kita semua punya potensi pertumbuhan Untuk menjadi anak-anak muda yang semakin serupa dengan Kristus Semakin seperti Kristus Jadi kalau ditanya kenapa saya harus bertumbuh kak Kenapa saya perlu bertumbuh Jawabannya yang pertama adalah Karena di dalam dirimu ada potensi pertumbuhan Ada potensi ilahi Yang memampukan kamu bertumbuh serupa dengan Kristus Seperti dengan Kristus Nah berikutnya aku harus tanya Kenapa sih saya perlu bertumbuh Yang berikutnya adalah begini teman-teman Karena orang yang bertumbuh Itu begini Yang dulu gak bisa melakukan hal tertentu Jadi bisa melakukan hal tertentu Anak-anak atau anak saya nih Waktu masih kecil Dia gak bisa melakukan banyak hal Dia gak bisa makan sendiri Dia gak bisa mandi sendiri Dia gak bisa belajar sendiri gitu Bahkan belum bisa berjalan waktu awal-awal ya Tapi seiring dia bertumbuh Menjadi semakin dewasa Dia bisa makan sendiri Dia bisa mandi sendiri Dia bisa pakai baju sendiri Jadi orang yang bertumbuh Akan Akan begini Dia tadinya gak bisa Melakukan sesuatu hal Karena dia bertumbuh Dia jadi bisa melakukan sesuatu hal Nah bertumbuh itu memampukan kita Untuk bisa melakukan sesuatu Yang tadinya kita gak bisa lakukan Saya ingin mengutip kalimat Dari seorang pakar leadership Kristen Yang namanya John C. Maxwell John C. Maxwell pernah berkata demikian Dalam bahasa Inggris The size of the person Is more important Than the size of the problem Saya ulangi ya The size of the person Ukuran orangnya Size Temen-temen tau Isilah size ya Kalau pakai baju Size-nya size berapa nih Size apa nih S M atau L gitu ya Atau kalau temennya Ada yang ulang tahun Mau kasih sepatu gitu ya Sepatunya size berapa gitu ya Apakah ukuran 37 38 Atau 41 Dan sebagainya Nah Bicara soal The size of the person Is more important Than the size of the problem Artinya begini Bahwa ukuran Atau kekuatan orangnya Gitu ya Kekuatan Besarnya Kekuatan orang Seseorang Itu lebih penting Daripada besarnya beban Atau Kekuatan bebannya Misalnya kita Belajar Angkat besi Saya pernah satu kali Diajak sahabat saya Temen saya Waktu kecil Saya udah Udah lulus kuliah Waktu itu Diajak nge-gym Gitu ya Diajak ke tempat Fitness Karena temen saya Yang dulu bulat Gitu ya Tiba-tiba Badannya six pack Gitu ya Badannya tuh Penuh otot semua Saya tanya Gimana caranya Yuk ikut Dia ajak saya Untuk lihat Tempat nge-gymnya dia Dan dia Angkat besi yang berat-berat ya Beban yang berat-berat Gitu ya Sedangkan saya Belum pernah angkat Satupun gitu Beban-benu disitu Dan apa yang terjadi Dia bilang Nih Angkat yang kecil-kecil dulu Yang sesuai dengan Kapasitasmu Sesuai kemampuanmu Saya mulai angkat Barbel yang kecil-kecil Temen-temen ya Wah Ini mah bisa diangkat Tapi saya lihat dia Nah Saya kepengennya kayak begitu dong Yang bisa angkat Beban yang gede-gede Gitu ya Saya berharap Dan saya bisa sekuat dia Dan sebagus dia Waktu lagi istirahat Lagi break Gitu ya Dia lagi minum Saya dateng nih Saya hampiri Itu beban barbel gitu Besi yang begitu berat Saya gak tau Berapa Berat itu Beban Saya coba angkat Dan temen saya Lagi minum Sambil senyum-senyum Gitu ngeliatin saya Dan waktu saya coba angkat Hmm Hmm Cuman Bunyinya cuman Doang Dua-tiga kali Dan itu barbel Itu besi gak bergerak Temen-temen semua Karena apa Karena bebannya Besinya itu Lebih berat Daripada Lebih berat Daripada kekuatan saya Tapi kalau saya berlatih terus Seperti temen saya Lama-lama gini Bebannya gak berubah Berat besinya gak berubah Tapi saya lah yang berubah Saya lah yang bertumbuh Kekuatan saya lah yang semakin besar Sehingga Dengan beban yang sama Saya bisa mengangkatnya Ilustrasi ini seperti hidup kita Temen-temen semua Bahwa Kalau kita bertumbuh Kita akan dimampukan Untuk mengangkat Beban yang tadinya Mungkin kita gak bisa angkat Dengan kita bertumbuh Kita bisa mengatasi Beban masalah Yang tadinya Mungkin kita gak bisa atasi Mungkin kita mikir begini Ah ya Kak Anak muda itu masalahnya apa sih Paling nyontek Paling Ya Ribut-ribut Bully-bullyan di Social media Temen-temen Jangan salah loh Anak-anak muda jaman sekarang Ini tuh Sangat mengerikan loh Case-case-nya Saya pernah ketemu Satu anak muda Perempuan usia 13 tahun Di sebuah retret Dia datangi saya Dan bilang begini Kak Tolong doakan saya Karena saya berkali-kali Rasanya kepengen bunuh diri Anak umur 13 tahun Wanita Cantik gitu ya Tetapi Saya tanya kenapa Gitu Ternyata dia pernah punya pacar Baru putus Dan dia sempat melakukan Hubungan Atau pacaran Yang gak kudus Dengan pacarnya Temen sekelasnya Temen sekolahnya gitu ya Dan setelah putus Apa yang terjadi Temen sekolahnya Mantan pacarnya Yang di sekolah ini Cerita ke banyak orang Dan bilang ke semua orang Di sekolahnya Bahwa Saya udah tidur Sama cewek ini Saya sudah melakukan hubungan Seks hubungan yang gak kudus Dengan cewek ini Dan dia bilang Tau gak kak Banyak orang tuh Memandang saya Dengan 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 sepele Dengan remeh Merendahkan saya Bahkan ada cowok-cowok Yang mendekati saya Menyatakan cinta Bukan karena sayang sama saya Karena membayangkan Saya adalah cewek Gampangan yang bisa diapa-apain Dan setelah itu Saya tahu Semua orang tahu Tentang Tentang apa yang saya pernah lakukan Dosa dan kejatuhan saya Saya rasanya Mau mati aja kak Saya malu banget Saya gak sanggup Tentang ke sekolah dan sebagainya Teman-teman semua Ini anak umur 13 tahun loh Anak muda cantik Kristen umur 13 tahun Tapi berpikir mau bunuh diri Saya pernah ketemu juga Dengan seorang anak muda Umur 14 tahun Kira-kira Ketika saya selesai kotba Di sebuah ibadah anak muda Perempuan ini Datangin saya untuk bilang Kak saya gak bisa ngampunin Papa saya Dan yang tidak bisa diampuni Adalah papa tirinya Papa tirinya Kenapa? Karena dia bilang Karena papa tiri saya Pernah beberapa kali Berusaha memperkosa kakak saya Yang perempuan Dan juga Pernah sekali Berusaha memperkosa saya Walaupun tidak berhasil Dia bilang begitu Tapi waktu saya cerita Ke mama saya Mama saya cuma bilang Saya gak bisa Mama gak bisa buat apa-apa Karena mama bergantung Sama papa Anak ini tumbuh Dengan kepahitan Walaupun dia ada di gereja Dan rajin ikut Ibadah anak muda Ibadah yud Dan sebagainya Teman-teman semua Ini cuma contoh Dari beberapa problem Anak-anak muda Yang kadang-kadang orang mikir Ah anak SMP Anak SMA Masalahnya apa sih? Oh jangan salah Iblis lagi ingin merusak Generasi ini Jangankan anak SMP Anak SD juga ada Yang mau mati Mau bunuh dia Dan sebagainya Jadi iblis gak pandang Bulu untuk merusak Generasi ini Jadi siapa bilang Anak muda gak punya masalah? Dibalik senyumnya Anak muda Dibalik kerennya Anak muda Dibalik postingan Reels Postingan Gestori Yang mungkin Asik gaul Keren dan sebagainya Ada banyak anak muda Yang sedang menjerit Sedang menangis Sedang terluka Dan Bahkan anak-anak muda Kristen Sedang bergumul Untuk bisa mengangkat Beban masalahnya Ada anak-anak muda Yang struggle Nangis Setiap kali ke gereja Kak Ibadah yud Dan bilang Kak orang tua saya mau cerai Saya gak sanggup Melihat mereka terus-menerus Bertengkar di rumah Dan sebagainya Teman-teman semua Ingat Kamu harus bertumbuh Menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Lebih kuat lagi Karena Kristus dalam kamu Memberi kekuatan Buat kamu Firman Tuhan berkata I can do all things Through Christ Who strengthens me Artinya Kristus dalam kamu Mampu memberi kekuatan Untuk kamu bisa menanggung Mengangkat Setiap beban masalah Yang tadinya Kamu gak bisa angkat Dulu kamu bilang Aku gak bisa ngampunin kak Dan di dalam Kristus Ada kekuatan Buat kamu hari ini Bisa mengampuni Mungkin kamu bilang kak Aku hidup dengan rasa bersalah Aku gak bisa ngampunin diriku sendiri Aku jijik sama diriku sendiri Itu dulu Tapi sekarang Saya percaya teman-teman semua Waktu kamu bertumbuh Kamu bisa mengatasi Dan menang Atas segala rasa bersalah Dalam hidupmu Intinya adalah The size of the person Is more important Than the size of the problem Problemnya Ukurannya mungkin gak berubah Segitu beratnya Segitu bebannya Tapi waktu kamu makin kuat Kamu akan bisa mengatasinya Mengangkatnya Bahkan menyingkirkan beban tersebut Sehingga apa yang dulu Merupakan masalah buat kamu Gak akan jadi masalah lagi Buat kamu Karena kamu bertumbuh Dan yang berikutnya Kenapa kamu harus bertumbuh Di dalam Tuhan Supaya Waktu kamu bertumbuh Semakin serupa dengan Kristus Semakin seperti Kristus Kamu dapat mengerjakan Kehendaknya dan mengenapi Seluruh rencananya Teman-teman semua Kita perlu bertumbuh Supaya kita mampu Untuk hidup Mengenapi seluruh Rencana Allah Kita hidup tuh gak Cuma untuk Melaksaian siklus Kita gak hidup tuh Hanya untuk sekedar Lahir Besar Sekolah Kuliah Kerja Menikah Punya anak Terus sampai mati Begitu aja Enggak Kita ada hidup Di bumi ini Untuk mengenapi Seluruh rencana Allah Mungkin teman-teman Pernah tahu lagu ini Bagi-Mu Tuhan Seluruh Hidupku Pakailah Tuhan Bagi kemuliaanmu Katakan apa? Genapi Seluruh Rencanamu Sampai bumi Penuh Kemuliaanmu Tuhan rindu Untuk hidup kita Dipakai untuk Mengenapi Rencananya Supaya Bumi ini Penuh dengan kemuliaannya That's why Kita perlu bertumbuh Teman-teman Jadi apa yang Tuhan Minta untuk kita Kerjakan dan lakukan Kita bisa lakukan Yang tadinya Enggak bisa Tapi jadi bisa kita lakukan Kenapa? Karena kita bertumbuh So Untuk menjawab pertanyaan Di awal tadi Kenapa saya harus bertumbuh? Emangnya kalau Enggak bertumbuh Kenapa? Emangnya kalau saya hidupnya Sudah baik-baik Apakah saya harus bertumbuh? Yes Anda harus bertumbuh Karena yang pertama Ada potensi pertumbuhan Dalam diri kamu Kalau kamu enggak bertumbuh Artinya kamu kelainan Artinya ada yang salah Dengan kamu Yang kedua Kamu perlu bertumbuh Kenapa? Supaya kamu bisa Mengatasi masalah Beban hidupmu Yang tadinya Kamu enggak bisa atasi Yang ketiga Kamu harus bertumbuh Seperti Kristus Supaya kamu bisa Mengerjakan kendak Allah Dan bisa mengenapi Rencana Allah Dalam kehidupanmu Oke Next Kita mau bahas apa lagi Soal harga dari pertumbuhan Adalah begini teman-teman Bicara soal pertumbuhan Rohani dalam kehidupan kita Teman-teman Kayaknya Kayaknya Rasanya Saya merasa Sepertinya Teman-teman Kata kayaknya Rasanya dan sepertinya Itu kayak Nunjukin enggak yakin Enggak yakin Sesuatu tuh enggak yakin Karena apa? Karena enggak kelihatan Secara nyata Tapi kalau perubahan Dalam hidupmu Kelihatan nyata Kamu enggak perlu Pakai kata kayaknya Yes Aku bertumbuh Dulu aku suka marah-marah Sekarang aku enggak pernah marah lagi Dulu aku Enggak bisa ngampuni orangtuaku Tapi sekarang Aku buktikan Aku bisa mengampuni orangtuaku Dulu aku pacaran enggak kudus Waduh Enggak pernah beres Kalau pacaran Tapi sekarang Puji Tuhan oleh anugerahnya Aku hidup kudus Kak Perubahan kita Harus Nyata Teman-teman semua Seperti 1 Timotius 4 ayat 15 Bilang begini 1 Timotius 4 ayat 15 Berkata demikian Perhatikanlah semuanya itu Semua nasihatnya Paulus Dikatakan Perhatikan semuanya itu Nih Semuanya aku nasihati Firman-firman Tuhan Perhatikan semuanya itu Hiduplah di dalamnya Jangan cuma diperhatikan Tapi hiduplah di dalamnya Supaya kemajuanmu Nyata kepada semua orang Wow Supaya kemajuanmu Nyata kepada semua orang Jadi hendaklah kemajuanmu Nyata Jangan sedikit-sedikit Kemajuannya Sampai orang enggak rasa Kamu juga enggak rasa Bahwa kamu mengalami kemajuan So Bicara soal kemajuan Jangan berasumsi Kayaknya saya maju Kayaknya saya bertumbuh Rasanya kayak bertumbuh Jangan kayaknya Rasanya sepertinya Pastikan Kita bisa bilang Yes Aku bertumbuh Begitu luar biasa Dan orang-orang di sekitar kita Orang tua kita Temen kita Sahabat kita Kakak kita Adik kita Pacar kita sekalipun Bisa bilang Iya Ini orang bertumbuh banget Dia berubah banget Dia melakukan hal-hal Yang dia enggak bisa lakukan Sebelumnya Luar biasa banget Aku bisa melihat Kristus Dan aku bisa merasakan Kristus hidup dalam dirinya Nah itu yang harusnya terjadi Dalam kehidupan Kita waktu kita bertumbuh Temen-temen Dan hal berikutnya Yang kita perlu ketahui Soal pertumbuhan Adalah begini Pertumbuhan Selalu Atau biasanya Menghasilkan ketidaknyamanan Pertumbuhan Akan menghasilkan ketidaknyamanan Jadi kalau kita mulai Mau bertumbuh Menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Lebih serupa Kristus lagi Siap-siaplah Untuk berhadapan Dengan banyak ketidaknyamanan Dalam kehidupan kita Karena ada hal-hal Yang harus mulai berubah Harus diubah Mungkin waktu kita mulai berubah Temen-temen di sekitar kita Mulai bilang Lu enggak asik sih Lu enggak kayak dulu Dijikin nongkrong Diajakin hangout Ngomong jorok Kayaknya gampang banget Kok sekarang kayaknya Lu enggak asik Karena pertumbuhan Akan menghasilkan ketidaknyamanan Temen-temen Dan waktu kita mulai Menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Dan kita akan mulai Menata hidup kita Akan ada hal yang Tidak nyaman Yang mulai terjadi Dan bersediakah kita Untuk melakukan hal tersebut Bersediakah kita Untuk membayar harga Yaitu ketidaknyamanan Untuk bertumbuh Semakin serupa dengan Kristus Nah ini tantangannya Ini masalahnya Banyak orang Tidak bersedia Untuk masuk Kedalam ketidaknyamanan Murut-murut Yesus Sudah dimurutkan oleh Tuhan Yesus Tiga setengah tahun lamanya Mereka belajar banyak hal Mereka melihat Yesus Memberi teladan Menyembuhkan orang sakit Mengusir setan Dan sebagainya Mengerjakan banyak mujizat Mereka mendengar Pengajaran-pengajaran Dari mulut Yesus langsung Tetapi Ada satu momen Teman-teman ketika Tuhan Yesus Harus pergi naik ke surga Meninggalkan mereka Apa yang terjadi? Kedidaknyamanan Biasanya Mereka bisa Melihat Dan merasakan Kehadiran Yesus Secara fisik Tetapi Di dalam Injil Yohanes Tuhan pernah bilang begini Adalah lebih berguna Bagi kamu Jika aku pergi Wow Murut-murut harus Berhadapan pada ketidaknyamanan Mereka ingin Yesus Secara fisik Stay bersama-sama mereka Tapi Tuhan bilang Aku harus pergi Karena kalau aku gak pergi Aku gak bisa mengutus Roh kudus Roh kebenaran itu Untuk tinggal Dan apa yang terjadi Murut-murut dibawa Kepada ketidaknyamanan Tapi hasilnya Lihat Ada satu Impact yang sangat Luar biasa Yang terjadi Karena pertumbuhan mereka Gereja mula-mula Dilahirkan Kitab kisah Puar Rasul 28 pasal Di dalamnya Mengisahkan Bagaimana setelah Yesus naik ke surga Mencurahkan roh kudusnya Murut-murut Merespon dengan Tepat terhadap Setiap pertumbuhan Yang tanda kutip Terkesan dipaksa Mereka terkesan Dipaksa untuk bertumbuh Tapi waktu Punya respon yang benar Apa yang terjadi? Ada impact yang sangat Luar biasa Terjadi Di dalam kehidupan Para rasul Nah Hal yang terakhir Yang saya ingin bahas Dalam momen ini adalah Kita buka Ayat yang terakhir Dalam Yesaya 28 Ayat 20-21 Yesaya 28 Ayat 20-21 Ada satu Sepuluhnya firman Tuhan Yang sangat menarik Untuk Kita bahas Untuk menutup Pesan Tuhan Pada hari ini Dikatakan begini Sebab Tempat tidur Akan kurang panjang Untuk dipakai Membujurkan diri Dan selimut Akan kurang lebar Untuk dipakai Menyelubungi diri Sebab Tuhan akan bangkit Seperti di gunung Terasim Ia akan mengamuk Seperti di lembah Dekat Gideon Untuk Melakukan Perbuatannya Ganjil perbuatannya itu Dan untuk Mengerjakan pekerjaannya Ajaib pekerjaannya itu Teman-teman Coba perhatikan Ayat yang ke-20 Yang berbujia tadi Sebab Tempat tidur Akan kurang panjang Untuk dipakai Membujurkan diri Tempat tidur Kurang panjang Coba Saya akan kasih gambaran Sedikit Karena saya sudah menikah Saya pernah punya baby Punya bayi Yang masih kecil Ukurannya ya Teman-teman semua ya Dan kami punya Box bayi Di rumah waktu itu Kami dikasih Box bayi Tempat tidur Untuk bayi Nah waktu kami Baru punya baby Bayi Bayinya taruh disitu Bayinya tuh kecil Di tengah-tengah Box bayi itu Tapi seiring Minggu demi minggu Bulan demi bulan Bayi ini bertumbuh Lama-lama satu titik Kepalanya dan kakinya Mentok di box bayi Karena apa Boxnya gak bisa bertumbuh Tapi bayinya bertumbuh Sama seperti yang Firmantuan katakan Bahwa sebab tempat tidur Akan kurang panjang Untuk dipakai Membujurkan diri Artinya begini Tempat tidurnya kurang panjang Bukan karena tempat tidurnya Mengecil Tetapi karena Orangnya Manusianya Bayinya Membesar Tambah tinggi Tambah panjang Dan sebagainya Dan dikatakan Selimut akan kurang lebar Untuk dipakai Menyelubungi diri Selimut yang dipakai Untuk ngutupin bayi Untuk nyelimutin bayi Gak muat lagi Buat anak saya Karena anak saya Makin besar Selimutnya gak berubah Jadi bicara soal Tempat tidur yang kurang panjang Dan selimut yang kurang lebar Ini bicara bahwa Ada pertumbuhan yang terjadi Dan ketika Pertumbuhan terjadi Dengar baik-baik nih Ketika pertumbuhan terjadi Ada hal-hal yang dulu Kita bisa pakai Gak lagi bisa kita pakai Ada hal-hal yang perlu kita buang Ada hal-hal yang perlu kita ganti Ada hal-hal yang kita perlu tinggalkan Ini adalah harga dari pertumbuhan Ini adalah harga dari pertumbuhan Teman-teman Apa Cara hidupmu Gaya hidupmu Cara kamu mengatur keuangan Cara kamu berpikir Cara hidupmu sehari-hari Cara kamu bergaul Dan sebagainya Mungkin ada hal-hal yang sudah Sudah harus kamu tinggalkan Lepaskan dan buang Karena sudah gak cocok Dengan pertumbuhanmu Itu akan menghambat pertumbuhanmu Anak saya Beli sepatu Gitu ya Waktu dia masih kecil Kakinya membesar Kalau kami paksakan Udah Sayang nih Sepatunya bagus nih Adidas atau Nike Yang asli Dipakai terus Padahal kakinya sudah gak muat Apa yang terjadi Sepatu tersebut Akan menghambat pertumbuhan Kaki anak saya Harusnya sepatu Tidak boleh menghambat pertumbuhan Biarkan kaki itu bertumbuh Dan saya harus beli sepatu yang baru Ada harganya Tetapi itulah harga perubahan Teman-teman Ada hal yang kamu harus tinggalkan Harus kamu buang Mungkin cara pacaranmu Cara kamu bekerja di kantor Cara kamu kuliah Cara kamu Hidup sebagai seorang anak Di rumah Cara kamu berkomunikasi Dengan orang tuamu Seiring kamu bertumbuh Ada hal-hal yang harus Kamu lepaskan Tinggalkan Dan gak bisa lagi kamu pakai Nah lihat Ketika pertumbuhan terjadi Apa yang terjadi? Ketika kita bersedia meninggalkan Apa yang harus ditinggalkan Apa yang terjadi? Sebab Tuhan akan bangkit Seperti di gunung Perasim Ia akan mengamuk Seperti di lembah Dekat Gibeon Untuk melakukan perbuatannya Ganjil perbuatannya itu Dan untuk mengerjakan pekerjaannya Ajai pekerjaannya itu Dikatakan Waktu kita bertumbuh Ini hasilnya Lihat Tuhan akan bangkit Wow Seiring kita bertumbuh Tuhan akan bertindak Dan bekerja Sesuai dengan tingkat pertumbuhan kita Dia akan bangkit Dan apa? Seperti di gunung Perasim Teman-teman semua Kata Perasim Dalam bahasa Ibrani Itu punya pengertian Ini diartinya Breakthrough Breakthrough Terobosan Bahkan di bagian lain Daud menyebut Di dalam Dua Samuel Kalau gak salah Daud menyebut Tuhan Dengan nama Baal Perasim Baal Perasim itu punya pengertian The Master of Breakthrough Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerjakan terobosan Tetapi terobosan Tidak akan terjadi dalam hidup kita Sebelum kita berani memutuskan Untuk bertumbuh Sebelum kita berani membayar harga Untuk sebuah pertumbuhan Seiring dengan pertumbuhan terjadi Karaktermu semakin seperti Kristus Bad habit Bad habit Dalam hidupmu mulai berubah Pola pikirmu juga berubah Bertumbuh Selaras dengan pikiran Kristus Mentalitasmu Yang tadinya mentalitas Fictive mentality Mentalitas korban Mulai berubah menjadi Fictive mentality Pentas pemenang Lihat Kamu akan mengalami terobosan Karena Tuhan akan bangkit Seperti di gunung Perasim Dia akan melakukan Perbuatan-perbuatan yang ganjil Perbuatan-perbuatan yang ajaib Mujizat Dan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan Olehmu So Teman-teman semua Kamu merindukan terobosan Kamu berdoa sama Tuhan Tuhan Kapan breakthrough terjadi Kapan terobosan terjadi Kamu menunggu Tuhan Jangan-jangan Tuhan yang tunggu kamu Jangan-jangan Tuhan yang sedang menunggu kamu Kapan kamu bertumbuh Karena aku lebih rindu Untuk mengerjakan terobosan Dalam kehidupanmu Kadang-kadang Kita yang nunggu Tuhan Kita bilang Tuhan kapan Kapan waktumu Mengerjakan terobosan dalam hidupku Teman-teman semua Kalau teman-teman tanya Kapan waktunya Tuhan Waktunya Tuhan Adalah waktu kita siap Sekali lagi Kapan waktunya Tuhan Waktunya Tuhan Adalah waktu kamu siap Kalau kamu siap Kalau kamu terus bertumbuh Dan kamu semakin ready Dipakai Tuhan Maka Tuhan akan mengerjakan Mengerjakan Banyak terobosan dalam hidupmu Dan melalui kehidupanmu So Teman-teman semua Ada harga Dalam sebuah pertumbuhan Ada harga Untuk sebuah pertumbuhan Dan Mau gak Kamu bayar harganya Hari-hari ini Perubahanmu harus nyata Pertumbuhanmu harus nyata Dan saya yakin Setu hal Kalau kamu membayar harga Untuk sebuah pertumbuhan Kamu gak akan pernah Menyesali kehidupanmu Kamu akan menjadi pribadi Yang jauh lebih baik lagi Bahkan orang-orang di sekitarmu Bahkan yang udah punya pacar nih Atau udah punya pasangan Akan bilang begini pasangannya Aku gak nyesel pacaran sama kamu Gue gak nyesel kawin sama lo Kenapa? Karena Kamu adalah orang yang terus Menjadi pribadi yang lebih baik lagi Lebih baik lagi Lebih baik lagi Dan saya berdoa Seiring dengan pertumbuhan teman-teman semua Hidupmu akan menginspirasi Banyak orang Sehingga orang-orang yang melihat Pertumbuhanmu Akan terinspirasi Untuk menyerahkan seluruh hidupnya Buat Tuhan Yesus Amin Oke Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Karena Tuhan telah memberikan Potensi pertumbuhan Dalam diri kami Kami tahu kami bisa bertumbuh Untuk bisa mengangkat Setiap beban Dalam kehidupan kami Yang dulu kami gak bisa angkat Kami percaya Kami bisa bertumbuh Menjadi serupa dengan Kristus Untuk bisa mengenapi Seluruh rencanamu Dan melakukan seluruh kehendakmu Tuhan Pakai kami generasi mudamu Tuhan Untuk terus bertumbuh Membayar harga Untuk sebuah pertumbuhan Melewati ketidaknyamanan Berani membuang Semua hal yang sudah Gak pas lagi Dalam kehidupan kami Yang bisa mengalami pertumbuhan Hanya supaya Hidup kami semakin berdampak Dan Tuhan bisa pakai Setiap kami Menjadi pemimpin-pemimpin Yang luar biasa Di tengah-tengah generasi ini Terima kasih Bapak di surga Kami bersyukur untuk firmanmu Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa